Solusi Laut Di laut yang damai, terdapat kejahatan manusia yang terpendam, yaitu kematian kepada makhluk hidup laut yang disebabkan oleh botol plastik, jerry gun dan botol-botol, bensin dan sabun, alat makan sekali pakai, plastik sekali pakai, dan sedotan minuman. Manusia banyak menggunakan plastik dan hanya menggunakannya sekali. Semuanya akan berakhir di laut dan dimakan oleh makhluk hidup yang berada di laut. Makhluk hidup tersebut berupa ikan-ikan, burung, penyu, dan lainnya. Dapat tersedak dan mati karena mereka berpikir bahwa hal tersebut adalah makanan mereka. Pada 2018, terdapat sekitar 308 juta ton plastik telah diproduksi di seluruh dunia setiap tahun. Dari tahun 1950 hingga tahun 2018, diperkirakan terdapat 6,3 miliar ton plastik telah diproduksi di seluruh dunia. Dan diperkirakan 9% telah didaur ulang dan 12% lainnya telah dibakar di Inggris saja. Lebih dari 5 juta ton plastik telah dikonsumsi setiap tahunnya oleh dunia. Dan diperkirakan hanya seperempat yang telah didaur ulang dan sisanya dibuang ke landfill. Sejumlah besar plastik yang dibuang ini pasti akan memasuki lingkungan dan laut. Indonesia menempati urutan kedua dan memproduksi plastik telah tingkat dunia setelah Cina. Maka dari itu, kuranginlah pemakaian plastik dan mulailah mendaur ulang barang bekas. Terima kasih sudah menonton karya dari Ayunika Alexis dipersembahkan oleh SMK Saradhan Mogot. Terima kasih sudah menonton!